Intro Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Medina Nah terakhir ini mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia Saking buku-buku itu cari saya nonton cerita fiktif, cerita macem-macem Budwego Nandini, nama menarik ya Quran Jadi, apa hasil yang mau ngareng ngomong itu ya rontok haram Kalau orang mau ngomong ngomong, orang ngaji Quran malah mau ngomong Tapi kalau ini haram, mereka pengeeran, semua yang munis Karena rontok, rontok haram Dikunanya kuno itu kitab suci itu ditandingi dari kitab-kitab secara penting Kan manusia itu suka hal yang gak penting, yang ringan, yang gak penting Nah hari itu tiangnya pinter Jadi dia menjual buku-buku Cerita-cerita fiktif, cerita-cerita yang aneh-aneh Dikunanya orang Islam dan gak sibuk belajar nanti Jadi lawal hadis ini adalah cara Imam Syiuti buatan menyangkut musik Terus orang ulama yang aneh-aneh lawal hadis itu musik Ya undang yutan, macem-macem Tapi itu salah Tapi tetap musik yang seronok tetap haram Cuma ini itu gak kias-kiasnya dan gua warai Mengimpor buku dari versiya itu supaya orang belajar buku itu Kemudian meninggalkan koran Kemudian orang suka musik Sang menghibur, sang maksiat Itu juga nanti akibatnya orang Meninggalkan koran Jadi Khilafnya ulama itu menyangkut asbadi nusul Bukan menyantung hukumnya Kalau menyantung hukumnya sama Cek musik, cek buku, cek apa saja Yang kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar koran Itu yang melak, waminan ala, simayas ta'in awa, lehwal hadis Yang kira-kira menggantikan masalah Itu yang mengalirkan orang dari belajar koran Itu yang melak, waminan ala, simayas ta'in awa, lehwal hadis Cek buku darani asbadi nusululia perkara musik Cek perkara mendang dutan Cek perkara, impar nama ini ada cerita ini, cendang itu cuma mandi kandina biur harus orang paling disenangi sohabat paling dihormati sohabat, ini aku nanti pas khutbah, ya khutbah ya khutbah, khutbah Jumat konten Miro, Miro itu perdagangan kafilah besar punanya puno itu perdagangan senakal, jadi aku musik sampai itu penyanyi penyanyi langsung, jadi malah seru itu itu kanjik Nabi pas khutbah itu bisa sehabat bubar mau karek rolas jadi aku ngajik ini, dan aku terus melayu sehingga karena itu Mustafa, itu yang berkutbah orang-orang berkutbah khusus jadi sekunanya puno, karena ada yang kiai, ngaji, itu santrinya itu, itu ya aku mangel, tetap haram, tapi kanjik Nabi, kasih ya pengikiran, itu ya tahu ditinggal sohabatnya, itu ya bisa disebut baik-baik daru'au tijarotan awlah waninfatu ilaiha watarokuka koimah jadi sohabat temat nasroh musik, toh rondandud wadibarno ngatik deh makanya dari imam shafi'i khutbah itu syarat rukum itu itu ngatik karena koran menceritakan oleh Nabi pas khutbah itu watarokuka koimah mereka meninggalkan kamu dalam posisi jadi makanya dari imam shafi'i ini khutbah itu ngatik, syarat saya makanya 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 ada ulama yang mengatakan lahwal khasri itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah dijarotan awlah waninfatu ilaiha watarokuka koimah jadi hanya 12 sohabat yang mengikuti bayangkan alasannya lucu ketika ditanya apakah kamu karena benci muhammad rasulat itu orang yang paling dicatit tapi kan adik nabi mulang bedih tapi ada musik warang-warang karena zaman akhir kerja beling ini ada sanate ada yang 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 paham ya mulanya itu ya sangat jadi kia itu ya ya jadi jadi kia itu ya jadi jadi setiap orang-orang yang berdagangan itu sepaket lahuan-lahuan itu baru-barang yang bisa menggabungkan orang-orang yang menyebabkan orang-orang yang menyangkut alat malah ini tawarai, tawarai mikir itu awas masalah alha yulhi ilha'an alha yulhi ilha'an jadi alha ini coro-sorof ini pun muta'adhi salih alha ku mutaka juru alha ngelalek noh kum yang ishirokabe apa ataka suruh apa ake-akean dunyong pun kata yurtum sehingga nganti nili ishirokabe kata yurtum kata yurtum kata yurtum nganti lali pangeran nganti mati ini orang-orang yang menyebabkan kusuk-kusuk saya ini tidak peduli saya ini orang-orang soleh ngumpul doyong jika berjuang atau ingin menyumbang mejit menyumbang pondok menyumbang hiayi terus alha ku mutaka suruh apa nafa'akum atakasu ini pikirannya ngalim-ngalim abu bakar itu hartanya banyak abu rahman bin aw hartanya banyak banyak sekali usman bin afwan banyak sekali usman bin afwan itu pernah nyumbang nabi itu 4.000 gram 4.000 dinar hitung ya 4.000 dinar 1 dinar itu 4.2 gram 4.5 kalau 4.000 dinar berarti binten 12 iya 16 berarti 16.000 gram itu kalau mana orang kita hitung 16.000 gram 1 gramnya 500.000 ini melihatnya mojelas melihatnya binten 80 miliar sebab itu berarti 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 karena alha itu pilih mutaadi pasti ada an an itu yang dijauhi jadi misalnya alha melalaknya yang berarti 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 yang berarti yang dalam diperseru 각ai berarti 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 yang orang-orang yang main Marvel saja, orang-orang yang main yang main tapi akhir-akhir, karena itu ada hal yang lain misalkan musik yang main- khác, kelahiran orang-orang yang main-main nabi, bergerak pada orang lain contoh-menggambang seperti bermastiur, orang yang main sulis terus orang-orang yang main-main dihormat campeon orang salawatan orangsia sanggupong korang baca Nabi gara-gara dia baca nabi misalnya orang lebih banyak tapi orang bingung tapi kok tercih kok nabi kok tercih nabi ngerti musik nabimu nggak ilang? kok butuh musik aku seneng-teneng atau pas-pasan akhirnya pulang ke sekolah udah menangkut musik sekarang Bukan, jadi ini berpikir Mengapa bagus? Menu itu musiki itu cairu Jadi musiki itu cairu Atau yang meladuk, engga menanggur, ngga j Equan cair, ngga mn cair Dalam-dalam main kitar dan ngga malam Kan ga ada Imam Mejit Gitaran sih Bah, misalnya disana jamaah Gitaran sih, kan itu orang lucu Tapi sebagai pidanya saya yang menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya apa yang mana ini? menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya saya itu sebagian yang tak sabuk, itu kadang ada pengirahan dengan alat musik saya arani alha-alha apa-apa, jadi justru mengalami alat musik itu menjadi pengirahan seperti marawis, seperti lagu-lagu, religi tapi seperti penyanyi ini, kadang-kadang ada penyanyi ini makanya ini problem, makanya kita harus mengaji itu khatam alha-alha apa-apa, saya ulang lagi, alha-alha makanya seperti alha kumutakasir saya ingin mengalami alat musik, saya ingin mengalami alat musik saya ingin mengalami alat musik nyawa alat musik, ya sungguh dapat Terima kasih.